Intro Balik lagi Juliter sama abang ya Dan kali ini abang akan ajak Juliter semua simak di retan manusia-manusia super yang sukses pecahin rekor dunia Dan semuanya ada hubungannya sama air dan nafas Wih pasti keren ya Yuk langsung aja Yang pertama ada Greg Whitstock namanya Pria kekar ini asalnya dari Amerika yang sukses pecahin rekor yang termasuk menantang maut sekaligus Gimana enggak? Nah nafas dalam air aja udah susah apalagi pake angkat beban Bisa bayangin gak Juliter? Rekor ini dipecahkan di St. Charles di Illinois, Amerika Greg sendiri akan mencoba mengangkat beban barbel seberat 50 kg Yang mana ini sudah sesuai dengan persyaratan untuk pepencahan rekor Bisa bayangin kan? Di darat aja berat, di tampak tekanan air gimana tuh? 62 kali angkatan sah dalam air dalam waktu 1 menit 30 titik Jadi bukti sahih bahwa rekor Greg tercipta di bulan September 2019 lalu Berikutnya ada Alexey Molchanov Seorang diver luar biasa yang sukses memecahkan rekor dengan menyelam sampai kedalaman 130 meter tanpa alat bantu pernafasan Well, Juliters, Alexey sendiri adalah pemegang kejuaraan freediving selama 8 tahun berturut-turut asal Rusia Kemampuannya sudah tak perlu dipertanyakan meskipun proses pemecahan rekor kuda tetap dikawal dan sesuai SOP ya Dalam waktu kurang dari 4 menit terhitung turun menyelam sampai kembali ke permukaan Pria berusia 33 tahun ini sukses memecahkan rekor untuk urusan freedive tanpa bantuan udara sama sekali Ngeri ya, Juliters Ada yang pengen nyoba? Berikutnya ini ada masih hubungannya sama freediving dan ini memecahkan rekor dunia yang lain karena jarak menyelamnya lebih dalam lagi Sampai kedalaman 145 meter, Juliters Dan dia adalah William Winramp, seorang diver yang juga politikus yang juga concern terhadap laut dan seluruh isinya Pemecahan rekornya ini juga jadi bagian dari kampanyenya untuk menyelamatkan laut berikut isinya Beda ya dengan Molchanov, William dibawa ke dalam air laut sampai 145 kilometer dengan pemberat Lalu berenang kembali ke permukaan tanpa bantuan alat pernafasan Dan tentu sensasinya beda ya, Juliters Kalau tadi sudah urusannya soal kedalaman dan tahan nafas yang terakhir ini lebih seru lagi Yaitu rekor berenang dengan jarak yang panjang tanpa bantuan alat nafas Keren kan? Rekor ini dibecahkan oleh Carlos Corte, seorang berenang asal Venezuela yang sebenarnya juga seorang freediver juga Pada 2010 silam, Carlos sendiri sudah membuka rekor atas namanya dengan panjang jarak 150 meter Dan kali ini dengan sekali tarikan nafas, Carlos mampu menyelesaikan jarak baru sejauh 177 meter di Belanda Wih, luar biasa ya Gimana Juliters? Sudah terkagung belum? Harusnya udah melomo ya ngeliat kemampuan para penyelam tadi Oke deh, tarik nafas dulu Setelah jeda, balik lagi ya sama yang lucu-lucu Sub indo by broth3rmax